Yo, jujur aja gue lagi kehabisan konten sih ini Lagi gak ada ide mau bahas apa ya kan Gak ada yang masuk di otak tuh apa yang pengen dibahas Sebenernya banyak bahan Tapi lagi gak mood aja gitu Jadi kita kali ini membahas itu aja lah ya Membahas fosil lah ya Jadi ada sebuah postingan dari tahun 2021 lalu Ini kebetulan ada yang nge-up Soalnya bulan Juni juga ini, tanggal 15 ya kan Ini sebuah postingan baik ya Mengenai Gaur Gura ya kan Hey Sing, who the fuck call me that Oh ini format meme lama ya Mie, disitu Gura ya kan Langsung dibikinnya di panel berikutnya Guranya babak belur dicekek sama dia Dan kalian tau apa hasilnya? Yep, remembering, mengenang Jadi seakan diingatkan kembali ya Kita dengan fenomena masa lalu Yang mana banyak koboy ya kan Kerah-kerah, sudah keras kah akunmu? Kutaruh bunga di akunmu ya kan Jadi tiap ada yang menghina waifu gitu Atau youtuber itu langsung Dibikin mengenang ya Tapi sekarang itu udah gak bisa lagi ya Jadi ini adalah kenangan dari 2021 Jadi Nge-koboyin orang sekarang Udah makin sulit gitu Supaya akunnya ke-ban ya kan Jadinya akun Eh, jadi mengenang maksud gue Ya jadinya sekarang ini Akunnya dijadikan tempat login lah Sama orang-orang ya kan Mengenang masa lalu Marek-mareknya koboy Tapi sekarang koboy Udah hampir gak ada lagi di Facebook ya kan Udah jarang lah gitu Dan ya itulah dia Padahal dulu itu hiburan tersendiri ya kan Kalau ada bang jago itu Nge-apa Nge-hujat-hujat sesuatu Terus dikenangin sama orang-orang Tapi sekarang karena Fitur mengenang udah semakin sulit Makanya Makin marek Orang-orang yang ngerosting sesuatu gitu Bahkan sampai banyak grup-grup Rosting ya kan Kayak grup-grup game posting Yang mana isinya Orang-orang yang ngerosting doang gitu Ya mau dikenangin Udah gak bisa lagi Udah sulit Kayaknya udah gak bisa lagi kan Dibilang sulit pun Udah hampir gak bisa lah Untuk mengenangkan orang Bahkan kalaupun di spam Tapi entah lah Gue masih kurang yakin Mengenai hal itu Soalnya gue bukan koboy juga ya kan Jadi mau tau disini Kalian ada mantan para koboy gitu Coba deh kasih tau Gimana keadaannya sekarang Masih bisa gak ngenangin orang Coba deh tuliskan di komen Dan gue rasa sekian dulu Sampai ketemu di video lainnya